Intro Sudarlun Tim Tahsin Ikatan Alumni Timur Tengah atau Ikat Aceh memberi pelatihan di Balai Pengajian UMI, Kampung Are, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi. Pelatihan yang berlangsung sejak pagi hingga sore tersebut dibuka oleh M. Fadil Rahmi sebagai Ketua Ikat Aceh. Sedangkan materi diisi oleh M. Yasin Cumadi Elsie. Ia merupakan guru tahsin yang telah memiliki sanat mengajari Al-Quran. Ilmu tahsin ini ia belajar ketika menuntut ilmu di Cairo, Mesir. Al-Quran 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 Satu sisi Aceh bangga dengan Al-Quran, tapi di sisi lain memang sebagian masyarakat kita di bidang Al-Quran ini masih ada kekurangan. Bahkan kadang-kadang sebagian imam ya, enggak semua. Sebagian imam itu ketika salah membaca Al-Quran di dalam sholat, maka maknanya bisa berubah. Contoh kecil misalnya, Contoh kecil misalnya, Fa'ala seharusnya pendek, ada sebagian saya dengar di dua masjid yang saya dengar, fa'ala ini dibaca panjang. Kalau dibaca panjang, fa'ala maknanya Tuhan itu dua. Padahal fa'ala ini pendek Maknanya Tuhan itu satu Jadi setelah baca panjang pendek sedikit Efeknya luar biasa Dalam makna Maka sangat penting sekali Pelatihan tahsin ini Supaya bacaan Quran tidak salah Harapan ke depan Alhamdulillah Kalau kita lihat di Aceh pesantren Tafi sudah banyak Tempat mengaji tahsin juga sudah banyak Yang kita harapkan masyarakat Aceh Untuk hadir ke pengajian Jadi kalau yang sudah ada Kita hadiri Kalau yang belum ada memang perlu Bersamalah kita memikirkan Bagaimana kalau bisa Di setiap masjid itu Ada pengajian Cara baca Al-Quran dan pengajian Memahami Makna dari bacaan dari Al-Quran tersebut Kalau di setiap masjid itu Ada pengajian Cara baca Al-Quran insya Allah semua orang Aceh Bisa baca Al-Quran Tinggal motivasi kita untuk Mengajak masyarakat untuk bersama-sama Menghadiri pengajian tahsin Ataupun tajud seperti ini Alhamdulillah Hai Masuk lagi ma Maliki yau maliki Yau biasa Maliki yau Ini agak tidak wajud Dianggap banyak Kadang-kadang 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 Kadang punya dua hakat Timbangannya Sigo Sigo Alhamdulillah Pengurus Balai Pengajian UMI Aisyatun Radiyah mengatakan Pelatihan ini bertujuan untuk Memberantas buta huruf baca Al-Quran Di kampung Yang kali ini diprioritaskan Untuk guru pengajian Berjumlah 40 orang Kedepan Jelasnya juga akan dibuat Untuk wali murid pengajian Dari Sigli R.A. Karamullah Serambion TV Sampai jumpa 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 Terima kasih sudah menonton!